Jumaat Tuhan Shalom Sekali lagi bersyukur bisa menyapa Jumaat Tuhan lagi Ini adalah hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati di hari ini Sebelum kita terlebih jauh memulai aktivitas kita, mari kita terduhkan hati kita sejenak untuk merenungkan sebagian firman Tuhan dan berdoa bersama-sama Firman Tuhan di pagi hari ini akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua Dari Yohanes pasal 6 ayat 35 dan juga Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54 Yang berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Ayat 54 berkata seperti ini Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Renungan ini adalah lanjutan dari renungan yang kita dengarkan beberapa hari yang lalu Yang berjudul kepenuhan di dalam Kristus Di renungan pertama kita merenungkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah kepenuhan yang sejati itu Yang dibutuhkan manusia, yang dicari oleh manusia Lalu kemudian hari ini kita bicara tentang bahwa Yesus adalah roti hidup Kepenuhan sejati Barang siapa datang akan mendapatkan kepenuhan sejati Barang siapa percaya akan mendapatkan kepenuhan sejati Lalu kemudian Tuhan Yesus melanjutkan firmannya Bahwa setiap orang yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus Tentu saja ini bukan arti secara langsung atau literal Tetapi ini adalah arti figuratif Artinya punya makna rohani di dalamnya Bahwa setiap orang yang punya persekutuan dengan Yesus Punya persatuan dengan Yesus Yang kita selalu kenal di dalam sakramen gereja Perjaman kudus Dan Yesus katakan Inilah darahku Inilah tubuhku Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu Ketika orang Punya persekutuan dengan Yesus Kebersamaan dengan Yesus Persatuan dengan Yesus Maka dikatakan disana Ia mempunyai hidup kekal dan ada jaminan bahwa akan dibangkitkan pada akhir zaman Tentu Bapak Ibu akan langsung ingat bahwa ini juga berkaitan dengan peristiwa Pasca Dimana tubuh Yesus dipecah-pecahkan bagi gerejanya Dimana darah Kristus ditumpahkan bagi saya dan saudara Supaya saya dan saudara mendapat bagian di dalam persekutuan Di dalam Yesus Kristus Dan firman Tuhan katakan Kalau kita mendapat persekutuan bersama dengan Yesus Menjadi satu dengan Yesus Bersatu mengimani karya Yesus Disalib dimana tubuh Yesus Dipecahkan darah yang ditumpahkan Ada anugerah Yaitu hidup kekal Dan dibangkitkan pada akhir zaman Makan dan minum juga berarti sumber kehidupan Menandai sumber kehidupan Layaknya tubuh kita perlu makanan Perlu minuman yang membuat tubuh kita itu hidup Demikian juga secara rohani kita perlu Sang pemenuh sumber kepenuhan itu Supaya manusia rohani kita hidup Dan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya Sebagai makanan dan minuman yang sejati Yang membuat kehidupan kita itu Terus mengalami pembaruan Tetapi jaminan hidup yang abadi Hidup yang kekal Inilah sebuah firman Tuhan Dan juga kebenaran yang begitu indah Dimana ketika saya dan saudara Mengimani karya Yesus di salib Ketika tubuhnya terpecah Darahnya tertumpah Pada waktu itulah Anugerah Tuhan Pengampunan Pembasuhan Dosa Kita alami di dalam kehidupan kita Siapkan hati kita Untuk Kembali Merayakan pasca Mengingat Betul bahwa anugerah yang nyata itu diberikan Ketika Yesus tergantung Di kayu salib Dan ketika kita beriman kepadanya Kita diberikan kesempatan Untuk bersekutu Bersatu Dan mendapatkan pengampunan Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua Dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini Anugerah dan kemurahan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak Ibu di surga terima kasih kami bersyukur Karena kami diizinkan untuk kembali merenungkan firman Tuhan Dialah firmanmu menguatkan Firmanmu mengubahkan Firmanmu meneguhkan kehidupan kami Berkati jemaah Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang punya pergumulan Kiranya Tuhan jawab Dan berikan jalan keluar Terima kasih Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin